Perusahaan antar supporter mewarnai laga Persisolo versus Persib Bandung di Stadion Manahan selasa 8 Agustus 2023. Kerusahaan terjadi karena ada supporter Persib yang datang ke Stadion Manahan meski mereka tidak memakai atribut Persib Bandung. Hanya saja mereka tetap menyanyikan chant Persib saat laga berlangsung. Apalagi ketika Ciro Alves mencetak gol pertama pada menit ke-32 dalam laga tersebut. Kondisi itulah yang memancing respon supporter tuan rumah. Beruntung panitia pelaksana dan pihak keamanan bisa mendinginkan suasana di tribun. Supporter Persib Bandung kemudian keluar dari tribun sebelum babak pertama selesai. Sementara dari pihak Persib, Vice President Operasional PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Andang Ruhiat sesalkan insiden kericuhan supporter pada laga Persisolo versus Persib Bandung. Selain kericuhan, Andang juga sesalkan kedatangan pendukung Persib Bandung di Stadion Manahan. Padahal sesuai regulasi PSSI, sanksi bisa diberikan kepada supporter tamu yang datang di kandang lawan. Andang harap semua supporter bisa taat dengan aturan dan regulasi supaya tak rugikan Persib. Terlepas dari kerusuhan di tribun supporter, Persisolo berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Persib. Ramadhan Sananta mencetak 2 gol atau brace pada menit ke-33 dan 44. Kemenangan ini membuat Persisolo masuk di peringkat ke-8 kelas main sementara Liga 1. Terima kasih telah menonton!